Hypatia adalah seorang wanita yang menonjol di zamannya, pada saat sebagian besar wanita tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan atau pengaruh intelektual. Selamat datang di episode terbaru kami. Hari ini kita akan mengupas kisah inspiratif sekaligus tragis dari Hypatia, seorang filsuf, matematikawan, dan astronom Yunani kuno dari Alexandria. Hypatia lahir sekitar tahun 355 hingga 370 masehi di Alexandria, pada masa kekaisaran Romawi. Ia adalah putri dari Theon, seorang matematikawan terkenal yang juga merupakan kepala sekolah di Museum Alexandria, pusat pembelajaran paling berpengaruh pada zamannya. Dididik oleh ayahnya, Hypatia menunjukkan bakat luar biasa di bidang matematika, filsafat, dan astronomi. Sebagai seorang guru, Hypatia berkontribusi besar di bidang filsafat, terutama di bidang Neoplatonisme. Ia mengajarkan filsafat, matematika, dan astronomi kepada para siswa dari seluruh Mediterania, termasuk banyak pria dari keluarga terpandang. Hypatia menjadi guru dan pembimbing intelektual yang sangat dihormati, dengan murid-murid yang menjadi tokoh penting pada masanya. Hypatia dikenal karena karya-karyanya dalam bidang matematika dan astronomi. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan tabel astronomi dan menyempurnakan karya-karya matematika dari Ptolemy dan Diofantus. Ia juga berperan dalam menyusun komentar tentang geometri dan mengembangkan instrumen astrolabe yang lebih akurat untuk navigasi dan pengukuran bintang. Pada awal abad kelima, Alexandria berada dalam situasi yang tegang dengan perseteruan antara umat Kristen dan non-Kristen. Hypatia yang terpelajar dan independen dipandang sebagai simbol filsafat pagan dan dianggap sebagai ancaman oleh kelompok ekstremis Kristen. Hypatia menjalin persahabatan dengan Orestes, prefek Romawi yang mendukung keanekaragaman agama di Alexandria. Dan ini membuatnya semakin disoroti. Pada tahun 415 Masehi, Hypatia dihakimi oleh sekelompok ekstremis yang dipimpin oleh seorang tokoh gereja bernama Cyril dari Alexandria. Ia diseret dari kereta, dibawa ke gereja, dan dihakimi dengan cara yang sangat keji. Meninggalnya Hypatia menandakan akhir dari zaman filsafat kuno di Alexandria dan menjadi simbol dari kebencian yang lahir dari intoleransi. Hypatia adalah simbol kekuatan pengetahuan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Walaupun karyanya sebagian besar hilang, namanya tetap hidup dalam ingatan para ilmuwan, feminis, dan para pendukung kebebasan akademik. Hypatia adalah pengingat akan pentingnya pendidikan, pemikiran bebas, dan toleransi dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton. Kisah Hypatia adalah contoh betapa berbahayanya fanatisme dan betapa berharga pengetahuan dan kebebasan berpikir. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.